Kita beralih ke informasi lain, memirsa pasca eropsi Gunung Tangkuban Parahu kemarin sore, TNI Polri mendirikan posko bencana. Ya, warga diminta waspada dan jangan percaya isu yang menyesatkan. Petugas dari Polres Subang membuat posko bencana di bawah Gunung Tangkuban Parahu perbatasan Subang, Kabupaten Bandung Barat. Di bangunnya posko dan siskambling bertujuan untuk mempermudah warga mendapatkan informasi yang benar dan cepat tanpa termakan isu yang menyesatkan. Pasalnya, eropsi yang terjadi pada Gunung Tangkuban Parahu sangatlah low frequency atau sama dengan eropsi skala kecil. Selain itu, gempa vulkanik tidak berpengaruh terhadap pergerakan sesar lembang. Ini ditaatin di lapangan melihat dari apa aspek geokimianya maupun deformasinya dan juga data-data lainnya sehingga nanti terus dievaluasi oleh teman-teman di lapangan. Kalau terhadap perubahan atau ada perubahan baik status maupun rekomendasinya, itu nanti tentu akan disampaikan ke masyarakat. Tapi sampai saat ini, untuk Gunung Tangkuban Parahu ini masih kita di level 1 atau di level normalnya. Polisi dan warga di Desa Ceater, Kecamatan Ceater, Subang juga melakukan patroli 24 jam demi menjaga keamanan dari hal yang tidak diinginkan. Parah sini memang sengaja kami introduksikan untuk siaga di kantor desa dan di lingkungan-lingkungan. Dan para ketua RT juga diintroduksikan pada setiap ronda pada malam ini untuk siaga di pos ronda-nya masing-masing. Tugas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi hingga kini masih melakukan pemontauan di Posko Pengamatan Gunung Api Tangkuban Parahu, Kabupaten Banu Barat, Jawa Barat. Erupsi Gunung Tangkuban Parahu sore kemarin telah menyebabkan 15 wisatawan dan pedagang harus dilarikan ke klinik Sesping Polri Lembang karena terkena debu vulkanik. Di evakuasi, karena itu kan namanya abunya erupsi tadi ada ya, karena tadi dalam bentuk cairannya uap air dan lain-lain ya Bu ya. Nah itu juga mengakibatkan perih di mata, sehingga tadi sudah di evakuasi ke rumah sakit, tadi dapat informasi terakhir sudah baik kembali. Berapa orang itu? Yang kita dapat info-nya tadi 3 orang, namun mungkin lebih dari itu kalau yang terkena abu ya, karena dalam keadaan evakuasi kan tetap ada debu yang masuk ke areal tersebut. Sementara Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Tangkuban Parahu untuk tetap waspada dan menuruti instruksi aparat keamanan. Masyarakat waspada, masyarakat di sekitar Gunung Tangkuban Parahu waspada, ikuti semua yang disampaikan oleh aparat, yang disampaikan oleh petugas, hati-hati. Eruksi Gunung Tangkuban Parahu terjadi pada hari Jumat pukul 15.38 waktu Indonesia Barat. Eruksi ini mengagetkan ribuan warga yang tinggal di kaki gunung. Walau terbilang berskala kecil, namun warga diminta tetap waspada dan menjauhi zona berbahaya di radius 5 km. Tim Liputan AI News melaporkan.